Ibadah itu ada dua syarat Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul Aku telah berwudu Kebenarnya harus sesuai dengan petunjuk Aku telah sholat Melebihkan sayang ibu kepada anaknya Sangat sayang Kalau ada ibunya Kalau ada ibu itu sangat sayang kepada anaknya Maka Allah lebih sayang lagi kepada Kepada hambanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardha Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabih Wa mansara ala nahjih wa astanna bisunnatih ila yawmiddin Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah SWT Dialah zat yang telah memberikan hujan bagi para hambanya Sehingga dengan hujan Maka kita bisa mendapatkan sumber kehidupan di muka bumi ini Allah tumbuhkan bahan makanan dan buah-buahan Karena itu Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Ilmu yang beliau sampaikan Sebagaimana layaknya hujan Dan hati kita Sebagaimana layaknya tanah Rasulullah SAW bersabda Perumpamaan ilmu dan petunjuk yang Allah berikan kepada aku Itu sebagaimana layaknya hujan yang jelas yang turun di muka bumi Maka Seperti itulah manusia Semua manusia butuh untuk mendapatkan siraman rohani Dalam bentuk ilmu agama Agar hati dia menjadi hati yang subur Sehingga ketika hati itu subur Maka dia bisa mencintai karena Allah Membenci karena Allah Senang dan susahnya juga karena Allah Menilai karena Allah Ketika dia paham Tentang ilmu agama Sebaliknya Hati itu akan mati Dan tidak bisa memberikan manfaat bagi pemiliknya Ketika dia jarang untuk dihujani dengan ilmu Sehingga ketika nurani itu mati Maka yang muncul adalah hawa nafsu Maka dia Senangnya karena hawa nafsu Cintanya karena hawa nafsu Bencinya dan marahnya juga karena Hwa nafsu Dan ketika sudah Hwa nafsu yang berbicara Tentu saja yang terjadi bukan kebaikan Tapi keburukan Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dari keburukan hawa nafsu Sebagaimana Nabi SAW Berlindung kepada Allah Dan aku berlindung kepadamu Ya Allah Dari keburukan jiwaku Kemudian hadirin yang kami hormati Ibn Abbas Radilan Huma Salah seorang sahabat Yang dikenal sebagai Hibrul Ummah Waturjumanul Quran Tintanya umat Islam Dan penerjemahnya Al-Quran Didoakan oleh Nabi SAW Dengan doa yang luar biasa Allahumma faqih hu fid din Wa'allim hu ta'wil Ya Allah Jadikanlah dia orang yang faqih Dalam masalah agama Dan ajarkanlah ta'wil Ajarkanlah tafsir untuknya Ibn Abbas Radilan Huma Menjadi ulama yang luar biasa Muridnya sangat tanya Sambil diceritakan Ibn Abbas itu menerima Antrian pertanyaan Dari para Kaum muslimin yang datang ke Kota Mekah Beliau tinggal di Kota Mekah Saking banyaknya orang Yang kumpul di rumahnya Mereka ditaruh di luar Kemudian Ada satu petugas Yang dia Memberikan Nomor antrian Namun pakai panggilan Bagaimana cara panggilannya Yang mau tanya masalah fikih Silahkan masuk Beberapa orang masuk Selesai semuanya Bertanya tentang masalah fikih Keluar Gantian yang mau tanya masalah akidah Silahkan masuk Gantian yang bertanya masalah akidah Keluar mereka Yang mau tanya masalah tafsir Silahkan masuk Kita bisa bayangkan Banyak cabang ilmu Dalam masalah agama Dikuasai oleh Ibn Abbas Ada orang yang bertanya kepada beliau Bagaimana cara anda bisa mendapatkan ilmu yang demikian banyak Apa kata Ibn Abbas Saya mendapatkan ilmu Karena dua modal Pertama Akal yang rajin berfikir Yang kedua Lisan yang sering bertanya Ibn Abbas Sahabat junior Tapi beliau bisa mengalahkan sahabat senior Dalam masalah keilmuan Karena beliau banyak bertanya kepada Ahli ilmu Para sahabat senior di sekitarnya Sehingga Ibn Abbas Bisa mendapatkan berbagai macam Pelajaran-pelajaran ilmu Mengumpulkan dari para senior-seniornya Guru-gurunya yang berada di sekitarnya Ketika Nabi SAW wafat Usia Ibn Abbas Belum kenap 15 tahun Beliau belum balik Ketika Rasulullah SAW wafat Sementara Beliau ketika bertemu Ibn Mas'ud Di usia sekitar 20 tahun Ibn Abbas masih Tinggal di bumi Ibn Abbas masih bertahan hidup Kurang lebih selama 30 tahun Sehingga bagian dari keistimuaan Ibn Abbas Allah SWT bukakan untuk beliau Ilmu Yang dengan itu beliau menjadi rujukan Bagi kaum muslimin yang lain Tayyib Tentu saja forum seperti ini Bukan menyamai forumnya Ibn Abbas Terlalu jauh membandingkan Antara yang satu lumpur yang ada di bawah Yang satu seperti bintang yang ada di langit Namun kita berharap semoga Dengan melakukan kajian Yang bentuknya menampung tanya jawab Bagi para jamaah Bisa memberikan motivasi bagi kita Untuk sama-sama mari kita belajar Mendekatkan kepada aturan Allah Sehingga kita menjadi seorang muslim yang lebih sempurna Prestasi kita tidak diukur dari seberapa banyak harta yang kita punya Seberapa tinggi pangkat yang kita miliki Tidak diukur dari status sosial Tapi prestasi kita diukur Dari seberapa jauh kesempurnaan agama kita Dalam hadis riwayat Ahmad Nabi SAW bersabda Allah berikan dunia ini kepada siapa yang dia cintai Dan yang tidak dia cintai Tapi Allah tidak akan memberikan agama Kecuali kepada yang dia cintai Dan unsur agama ada dua Ilmu yang bermanfaat Dan mengamalkan ilmu yang dia miliki Sehingga kita belajar dalam rangka Untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat Dan selanjutnya kita berusaha untuk mengamalkan Sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah untuk kita Cukup gitu Kajian kita akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada hostnya ya Ada moderator Baik, moderator yang akan mengatur Masya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Insya Allah Barakallahfikum hayakallah Satu pekan yang lalu Sebelum Ustaz datang Dari BKM memang sudah minta kepada Jawaah Untuk mempersiapkan pertanyaan Mohon maaf pada saat ini Ustaz Saya ada beberapa pertanyaan Untuk saya pun Tapi untuk Ustaz jawabannya ini Ini saya sudah bersiapkan Dan saya sudah print Ustaz Masya Allah Dan kalau nanti Kebanyakan Ustaz Dikelematin aja Ustaz Nah kasih kesempatan yang lain Ini saya kasih tembusan Buat ketua DKN Kalau ada sudah Ustaz Kalau nggak ada Pak Ia Langsak Ini ketua DKN saya kasih Ketua badan pengawas saya kasih Masya 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 Ini tembusan untuk Kapolres sudah belum Masya 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 Ini kumpulan dari banyak jamaah atau pertanyaan Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah scraping Masya 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 Kita antimainstream pak ya Yang lain pakai kisi jisi saya nggak Tapi Pertanyaan yang pertama Dilakukan oleh banyak orang Membeli barang uangnya kurang Maka membelinya dengan cara kredit Bagaimana solusinya Solusinya dilunasi pak ya Kalau pertanyaannya solusinya Solusinya dilunasi Kalau pertanyaannya bagaimana hukumnya Jual beli kredit Hukumnya boleh dengan ijmah ulama Dan bahkan Nabi SAW sendiri Pernah melakukannya Di antara dalilnya adalah Peristiwa beliau Membeli gantung Tapi karena gak mampu bayar Maka yang dipakai jaminan apa Baju besi Dan sampai beliau meninggal Beliau belum sanggup untuk bayar Siapa yang bayari Yang bayari Abu Bakar Setelah Abu Bakar jadi khalifah Baru baju besinya bisa dibebaskan Sehingga baju besi ini Bukan alat pembayaran Kalau itu alat pembayaran Berarti akad selesai Namun yang terjadi Akad belum selesai Karena statusnya masih utang Karena itu baju besi ini Statusnya adalah Barang jaminan Barang akunan Dan bukan alat pembayaran Dan alat pembayarannya Baru diserahkan oleh Abu Bakar Setelah beliau jadi khalifah Ini dalil Bahasanya jual beli kredit Hukumnya boleh Namun yang jadi pertanyaan Selanjutnya adalah Bolehkah harga kredit Lebih mahal Dibandingkan harga tunai Ada khilaf Di antara ulama Sebagian ulama Mengatakan Hukumnya haram Dan ini Pendapatnya Sheikh Al-Albani Penulis kitab Sifat salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan beberapa murid beliau Seperti Sheikh Salim Bid'in Ahilali Sheikh Masyur Dan seterusnya Dan pendapat ini juga Yang dipilih oleh Al-Ustadz Abdul Hakim Abdad Pendapat yang kedua Bahwa jual beli kredit Dengan harga lebih mahal Hukumnya boleh Dan ini pendapat Jumbur mayoritas ulama Ini pendapat mayoritas ulama Mayoritas itu siapa saja Majma' fikir islami Dibawa Oki Maupun Robita Pendapat yang Dipatwakan oleh Lajnah Da'imah Juga pendapat Para ulama yang lainnya Dan insyaallah Pendapat kedua ini Yang lebih benar Sehingga Hukum jual beli kredit Dengan harga lebih mahal Hukumnya Diperbolehkan Walhamdulillah Sambil Mengakomodir yang lain ya Ini ada Tiga pertanyaan Mengenai cara duduk Pada saat tasyaud akhir Pada solat wajib subuh Apabila imam duduk tawarruk Apakah mahmum Yang memilih iftiraj Atau mengikuti cara duduk imam tawarruk Ketika terjadi Perbedaan pendapat Antara imam dan mahmum Apakah mahmum Harus mengikuti imam Dalam masalah khilaf Yang dilakukan Ulama beda pendapat Dalam masalah ini Pendapat yang pertama Selagi masih memungkinkan Untuk ikut imam Maka mahmum Wajib ikut imam Berdasarkan hadith Riwayat Bukhari Muslim Sesungguhnya imam itu Ditunjuk untuk diikuti Karena itu Kalau imam takbir Takbirlah kalian Imam rukuk Imam sujud Imam iktidal Kalau imam sholat sambil duduk Maka sholatlah kalian sambil duduk Hadith Riwayat Bukhari Muslim Dan berdasarkan hadith ini Berarti mahmum Mengikuti imam Apapun yang terjadi Selama masih memungkinkan Kalau gak mungkin Ya jangan diikuti Contohnya gimana pak Mengikuti yang gak mungkin Imamnya salam Dia mahmum masbuk Boleh ikut salam Gak boleh Batal nanti sholatnya ya Dia misalnya sholat duhur Baru dapat tiga rokaat Imamnya salam Makmum yang masbuk Ikut salam Batal Salatnya Sehingga dia gak boleh ikut salam Maka lanjutkan Tambahi Satu rokaat kekurangannya Tapi yang memungkinkan Diikuti Seperti bagaimana Cara duduknya imam Ketika imam kunut Kemudian bagaimana Apa Gerakan imam Ketika sujud sahwi Sebelum salam Maka bagi makmum Semuanya harus Mengikuti Ini pendapat Imam Ahmad Dalam salah satu Riwayat Sedangkan pendapat Yang kedua Bahwa Kewajiban Mengikuti imam Itu adalah Kewajiban Mengikuti Sisi dohirnya Bukan Kewajiban Mengikuti Semua Bentuknya Bedakan Antara Sisi dohir Dan bentuk Misalnya begini Ketika ada banyak pasukan Yang satu Bawa senjata Yang satu Tidak bawa senjata Yang satu Bawa bendera Yang satu Bawa Apa misalnya Yang satu Bawa tongkat Panglima Upacara Mengatakan Hormat Bendera Hormat Bendera Gerak Cara hormatnya Yang bawa senjata Dengan yang Tidak bawa senjata Sama atau beda Sama atau beda Beda Gak ada yang Hormat buat senjata Senjata yang Taruh sini Ini bahaya Sehingga Cara hormatnya Beda Tapi semuanya Dalam satu Gerakan yang disebut Hormat Bendera Meskipun caranya Beda Dibahami Disitu Sehingga Masalah Cara Kembali kepada Pendapat Masing-masing Tapi masalah Gerakan Harusah Sama Duduk Tashahud Akhir Semuanya sama Duduk Tashahud Akhir Gak ada yang berdiri Gak ada yang rokok Ketika Tashahud Akhir Gak ada yang Iktidar Semuanya duduk Tashahud Akhir Cuman caranya B Beda Ada yang duduk Ada yang duduknya Pakai Ikhtirosh Ada yang duduknya Pakai Tawaruk Nah yang penting Adalah Sama-sama Duduk Bukan Sama Bentuk Duduknya Dipahami disini Sehingga Yang wajib Diikuti itu Sama-sama Statusnya Sama-sama Duduk Bukan Sama Duduknya Maka Imam mau Duduk Ikhtirosh Makmum Tawaruk Silahkan Atau sebaliknya Makmum Tawaruk Imam Ikhtirosh Silahkan Dalam hal ini Ada Kelombaran Dan ini pendapat Imam Ahmad Menurut Riwayat yang kedua Dan insya Allah Pendapat inilah Yang lebih kuat Sama-sama Iktidal Berdiri Yang satu Kunut Yang satu Tidak Kunut Tidak masalah Yang penting Semuanya Kelihatan seragam Iktidal Sehingga Mau yang satu Berdiri Sambil Kunut Yang satu Berdiri Tanpa Kunut Tidak ada Masalah Dalam Perbedaan Ini Karena Ini Masalah Perbedaan Pendapat Allah Sehingga Insya Allah Pendapat Yang lebih kuat Makmum Tidak perlu Mengikuti Imam Pada Saat Sujud Diroga Terakhir Ketika Salat Wajib Setelah Doa Allahumma Inni As'aluka Khusnul Khatima Ditambahkan Dalam Baksa Indonesia Apakah Boleh Syekh Abdurrahman Bin Khudair Abdul Karim Khudair Melarang Hal ini Doa Dalam Salat Wajib Menggunakan Bahasa Arab Kalau tidak Menggunakan Bahasa Arab Maka Dianggap Berbicara Ketika Salat Dan Statusnya Batal Kemudian Pendapat Pendapat Kedua Dan Ini Pendapat Syekh Bin Bas Hukumnya Boleh Menggunakan Bahasa Selain Arab Termasuk Bahasa Indonesia Bahasa Sunda Bahasa Apapun Yang Bisa Dipahami Oleh Orang Yang Berdoa Dan Tidak Disyaratkan Dalam Doa Harus Menggunakan Bahasa Arab Wallahualam Dan Insyaallah Pendapat Kedua Ini Yang Lebih Kuat Karena Doa Itu Beda Dengan Dikir Dikir Wajib Sesuai Teks Yang Disebutkan Sehingga Setelah Saya Salat Kita Harus Dikir Sesuai Dengan Teks Yang Diajarkan Astagfirullah 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 Allahumma Antas Salam Amin Kassalam Boleh Enggak Pak Dikirnya Saya Ganti Ya Allah Ampuni Aku Ya Allah Ampuni Aku Allah Ampuni Assalam Ya Allah Ampun Assalam Diterjemahkan Semuanya Ya Enggak Bener Kayak Gini Karena Doanya Pakai Bahasa Bahasa Dikirnya Pakai Bahasa Atau Ketika Dikir Dalam Salat Allah Gede Banget Bagaimana Hukum Salatnya Batal Karena Dia Terjemahkan Dikir Harus Pakai Bahasa Sedangkan Doa Itu Kembali Kepada Kepentingan Masing Masing Orang Yang Mengucapkan Doa Karena Itu Doa Boleh Dibaca Dengan Menggunakan Bahasa Yang Dipahami Oleh Yang Bersangkutan Karena Curhat Seseorang Kepada Allah Kembali Kepada Bahasanya Allah Paham Enggak Pak Pakai Bahasa Jawab Kita Kita Pakai Bahasa Sunda Bagian Dari Konsekuensi Iman Kita Allah Maha Berilmu Mengetahui Semua Maksud Hambanya Dan Bahkan Sesuatu Yang Tersimpan Dalam Batin Sang Hamba Kan Itu Dalam Posisi Seperti Ini Orang Boleh Berdoa Dengan Menggunakan Bahasa Indonesia Wallahu Alam Apa Hukumnya Maklar Atau Calot Tanah Atau Rumah Berakah Maklar Tersebut Mendapatkan Bagian Penjualan Rumah Atau Tanah Umumnya Sebesar 2,5% Dari Pemilik Tanah Atau Pemilik Rumah Teyip Cara Maklar Maklar Itu Dalam Bahasa Arab Disebut Dengan Sim Sar Maklar Dalam Bahasa Arab Disebut Dengan Sim Sar Akatnya Namanya Samsaro McLaren Samsaro Kalau Di Indonesia Tergabung Dalam RCTI Rombongan Calot Tanah Indonesia Bolehkah Praktek Seperti Ini Disebutkan Dalam Sahih Bukhari Ada Keterangan Dari Muhammad Bin Sirin Seorang Ulama Tabi'in Dan Keterangan Dari Sahabat Ibnu Abbas Radul Anhumah Kata Muhammad Bin Sirin Boleh Seorang Penjual Mengatakan Tolong Jualkan Tanahku Ini Per Meter 500 Nanti Nanti Kamu Saya Kasih Untung Sekian Berarti Disini Yang Menentukan Harga Siapa Pemilih Barang Keterangan Ibnu Abbas Maklar Dapat Hasil Tertentu Sesuai Kesepakatan Atau Yang Kedua Yang Menentukan Harga Jual Adalah Maklar Pemilik Terima Bersih Sekian Dua-duanya Boleh Untuk Yang Pertama Dimana Yang Menentukan Harga Jual Adalah Pemilik Tanah Maka Maklar Haram Hukumnya Menaikan Harga Tanpa Izin Pak Tolong Jualkan Ini Pak 1 Juta Per Meter Terus Nanti Saya Dapat Berapa Bapak Saya Kasih 2% Atau 2,5% Sesuai Kesepakatan Nawar Boleh Enggak Kalau Saya Minta 5% Gimana Bangkrut Nanti Saya Pak Saya Turunkan 3% Ya Pokoknya Maksimal 2,5% Tawar Menawar Boleh Karena Ini Kembali Kepada Kesepakatan Sehingga Mau 2,5% Mau 3% Berapa Persen Kembali Kepada Kesepakatan Dir Dilakukan Lalu Maklar Mencari Pembeli Kalau Dia Sudah Ditentukan Harganya Oleh Pemilik Tanah Maka Haram Bagi Dia Untuk Menaikan Tanpa Izin Sehingga Kalau Misalnya Dia Naikkan Wajib Izin Dulu Boleh Nggak Pak Saya Naikkan Jadi 1,3 Per Meter Kalau Dia Diizinkan Silahkan Kalau Nggak Dizinkan Dilarang Assalamualaikum Waalaikumsalam Dulu Ada Orang Yang Dititipi Uang Oleh Orang Tua Saya Untuk Membayar Utang Tapi Uang Itu Bukannya Dibayarkan Malah Dipakai Dia Sampai Orang Tua Meninggal Orang Tua Meninggal Itu Belum Bayar Juga Sampai Sekarang Juga Masih Hidup Apakah Saya Harus Menakih Atau Mengikhlaskan Dan Mendoakannya Saja Mendoakan Apa Ini Mendoakan Kebaikan Atau Keburukan Kalau Mendoakan Keburukan Berarti Belum Ikhlas Kalau Mendoakan Kebaikan Berarti Sudah Ikhlas Utang Ini Belum Ilang Dan Orang Tua Anda Tidak Akan Pernah Tenang Kalau Utang Belum Dilunasi Sehingga Sebagai Anak Segera Lunasi Urusan Orang Itu Diselesaikan Belakangan Yang Penting Pokoknya Utang Orang Tua Di Pihak A Lunas Sementara Pihak Yang DTTP Kok Dia Menyalah Gunakan Menyelewengkan Dana Itu Nanti Bisa Ditindak Lanjuti Belakangan Disebutkan Dalam Hadis Dari Abu Kota Adah Radiyallahu Pernah Satu Ketika Datang Seorang Maj Seorang Jenazah Dihadapkan Kepada Nabi Sallallahu Alaih Wasallam Kemudian Beliau Diminta Untuk Apa Beliau Diminta Untuk Apa Mimpin Tahlilan Atau Nyolati Untuk Nyolati Beliau Diminta Untuk Nyolati Ya Rasulullah Tolong Salati Jenazah Ini Lalu Nabi Sallallahu Alaih Wasallam Pertama Kali Yang Beliau Tanyakan Adalah Hal Alayh Dain Dia Punya Utang Atau Tidak Beliau Tidak Tanya Man Hacjah Orang Ini Gimana Dia Ngaji Ke Ustaz Siapa Dia Ormas Nya Apa Milih Nomor Satu Atau Dua Beliau Tidak Tanya Seputar Masalah Latar Belakang Itu Tapi Yang Ditanya Hal Alayh Dain Apakah Dia Punya Utang Lalu Ada Sahabat Yang Menjawab Betul Ya Rasulullah Dia Punya Utang Dua Dinar Apa Apa Kata Beliau Sallu Ala Sahibikum Tolong Kalian Saja Yang Nyulati Saya Tidak Menyulati Jenazah Ini Mati Muslim Atau Kafir Mati Apa Dalilnya Apa Dalilnya Kalau Dia Mati Muslim Ya Beliau Izinkan Para Sahabat Untuk Mensolatinya Kalau Jenazah Ini Mati Kafir Beliau Tidak Mau Nyulati Dan Beliau Perintahkan Para Sahabat Jangan Solati Kalau Beliau Perintahkan Para Sahabat Untuk Nyulati Dalil Kalau Dia Masih Muslim Yang Jadi Pertanyaan Kenapa Nabi Sallallahu Ala Sallam Tidak Mau Nyulati Jenazah Ini Disebabkan Utang Yang Dia Miliki Ada Banyak Pendekatan Yang Disampaikan Oleh Para Ulama Dan Pendekatan Yang Paling Bagus Jawabannya Sallallahu Ala Sallam Sebagai Hukuman Sosial Maksudnya Bagaimana Pak Agar Menjadi Pelajaran Bagi Yang Lain Siapa Yang Mati Nasibnya Seperti Orang Ini Maka Nanti Saya Tidak Mau Ikutnya Mati Sehingga Para Ulama Menyimpulkan Dianjurkan Ketika Di Tengah Masyarakat Ada Orang Yang Matinya Dalam Kondisi Kurang Baik Misalnya Waliyadzubillah Bunuh Diri Mati Mendem Mabuk Dia Mati Atau Mati Dalam Kondisi Berbuat Maksiat Atau Mati Dalam Keadaan Dia Masih Punya Utang Yang Belum Dibayar Maka Dianjurkan Bagi Para Tokoh Masyarakat Ketua Takmir Ketua DKM Para Asatidah Pak Lura Pak RT Dianjurkan Untuk Tidak Ikut Nyolati Sehingga Dianjurkan Bagi mereka Yang kira-kira Doanya Mustajab Jangan Ikut Nyolati Biar Yang Nyolati Masyarakat Awam Yang Doanya Kurang Mustajab Apa Maksudnya Sebagai Hukuman Sosial Sehingga Nanti Masyarakat Yang Lain Perhatian Kalau Saya Mati Seperti Ini Waliyadzubillah Ustadz Yang Diharapkan Ikut Mensolati Jenazah Saya Pak DKM Pak Ketua Pak Takmir Atau Orang-orang Yang Dianggap Soleh Di kampungnya Yang Diharapkan Doanya Ternyata Tidak Ada yang Mau Ikut Nyolati Akhirnya Masyarakat Ketakutan Nah Cara Seperti Ini Cukup Ideal Untuk Membuat Hukuman Hukuman Sosial Di Masyarakat Saya Pernah Nulis Satu Artikel Tentang Hukuman Sosial Bagi Pelaku Korupsi Itu Semua Tokoh Masyarakat Berjanji Saja Dia Kalau Mati Titeni Raba Kala Tak Solati Sehingga Dengan Cara Seperti Itu Mungkin Yang Perhatian Terhadap Jenazah Cuma Satu Keluarganya Saja Selain Itu Masyarakat Nggak Ada Yang Ikut Penyulati Sakit Hati Nggak Orang Ketika Dia Masih Hidup Diancam Seperti Itu Dia Mungkin Sakit Hati Barangkali Saat Ini Dia Bisa Menikmati Hasil Korupsinya Tapi Ingat Nanti Matimu Dalam Kondisi Dijauhi Banyak Orang Makanya Imam Ahmad Bin Hambal Memberikan Ancaman Kepada Para Musuh Yang Mereka Anti Dengan Da'wah Kebenaran Beliau Mengatakan Yawmuna Hari Kita Adalah Hari Jenazah Hari Kita Penentu Kita Adalah Hari Ketika Kita Mati Siapa Nanti Yang Akan Dihargai Oleh Manusia Dan Ini Cukup Efektif Agar Orang Tidak Sembarangan Dalam Memiliki Utang Lalu Dia Tidak Mau Bayar Atau Susah Untuk Bayar Dulu Kerja Di Salah Satu Bank Konfen Dan Sekarang Sudah Pensiun Dan Sekarang Masih Mendapatkan Manfaat Pensiun Bagaimana Dengan Penghasilannya Tersebut Masya Allah Ini Berat Kalau Sudah Berani Ditanyakan Berarti Siap Dengan Konsekuensinya Sekiranya Bapak Punya Penghasilan Yang Lain Selain Dari Dana Pensiun Itu Maka Sebaiknya Dana Pensiun Itu Jangan Dimanfaatkan Karena Dana Pensiun Ini Dari Hasil Kerja Dia Di Masa Silam Yang Menggunakan Transaksi Riba Dan Allah Ta'ala Mengatakan Siapa Yang Telah Mendapatkan Keterangan Dari Rab Siapa Yang Telah Tahu Ilmunya Lalu Dia Berhenti Sehingga Tidak Mau Lagi Mengambil Riba Maka Hak Dia Adalah Penghasilannya Di Masa Silam Yang Sudah Dia Terima Tapi Yang Belum Diterima Jangan Diambil Yang Sudah Diterima Di Masa Silam Silahkan Dinikmati Yang Belum Diterima Jangan Diambil Wallahualam Ini Yang Saya Pahami Karena Itu Kami Sarankan Sebaiknya Dana Pensiun Ini Kalaupun Tidak Bisa Dihindari Tidak Bisa Dikembalikan Ke Bank Kalaupun Kemudian Ditarik Maka Bisa Langsung Disalurkan Untuk Kegiatan Sosial Keagamaan Wallahualam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana Hukum Membeli Mobil Atau Motor Dari Lelang Yang Dilakan Oleh Pihak Leasing Dan Kita Tahu Bahwa Kendaraan Tersebut Merupakan Hasil Tarikan Dari Para Pengkredit Yang Nunggak Pembayaran Cicilannya Dan Pokok Harganya Sudah Tercukupi Atau Belum Ada Artikel Yang Saya Tulis Terkait Masalah Hukum Membeli Atau Ikut Lelang Di Balai Lelang Yang Tarikan Bank Atau Leasing Dan Sebelum Menulis Itu Saya Tanya Tanya Kepada Kawan Kawan Yang Mantan Bank Dan Mereka Yang Pernah Terlibat Di Leasing Kalau Misalnya Begini Harga Motor Ketika Ngambil 20 Juta Lalu Dicicil Selama Setahun Menjadi 24 Juta Dia Sudah Berhasil Nyicil Sebanyak 5 Juta Berarti Kurang 9 Juta Kurang 19 Juta Lalu Motor Ini Ditarik Terus Dijual Dijual Itu Dengan Harga Berapa Yang Penting Pokoknya Memenuhi Target Penjualan Atau Memenuhi Target Nilai Utang Atau Bagaimana Mereka Jawabannya Adalah Yang Penting Pokoknya Memenuhi Target Penjualan Jadi Motor Ini Jual Minimal 19 Juta Kalau Enggak Nanti Biar Leasing Enggak Bisa Mendapatkan Uang Nah Kalau Motor Mungkin Tidak Terlalu Kelihatan Tanah Dan Properti Ini Yang Kelihatan Bagaimana Bentuknya Misalnya Nilai Aset Sampai 300 Juta Utangnya Tinggal 100 Juta Aset 300 Juta Ini Bisa Dijual Dengan Harga 200 Juta Yang Penting Pokoknya Cepat Laku Kemudian Setelah Laku 100 Juta Diserahkan Ke bank Sisanya 100 Juta Dikembalikan Kepada Pemilik Aset Cara Seperti Ini Berarti Dia Mendolimi Orang Yang Punya Tanah Maka Kalau Anda Terlibat Ikut Beli Berarti Nanti Terlibat Dalam Kegiatan Mendolimi Pemilik Tanah Wallah Yang Kami Sarankan Silahkan Dibeli Sebelum Ditarik Kalau Itu Tidak Masalah Tapi Kalau Sudah Ditarik Sudah Tidak Usah Ikut Beli Karena Biasanya Harganya Di bawah Standar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana Hukumnya Jika Saya Punya Perusahaan Pengadaan Barang Kesebuah Perusahaan Dengan Sistem PO Purchase Order Jika Tidak Boleh Bagaimana Sebaiknya Akat Yang Dihalalkan Mengenai Usaha Pengadaan Barang Seperti Ini Barang Baru Dibeli Ketika Ada Permintaan Baik Ada Dua Syarat Dimana Orang Itu Boleh Menjual Barang Pertama Dia Sudah Memiliki Barang Itu Berdasarkan Hadis Riwayat Ahmad Dan Abu Dawud Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Mengatakan Jangan Kamu Menjual Barang Yang Tidak Kamu Miliki Insyaallah Dipahamin Tidak Boleh Menjual Sesuatu Yang Belum Dimiliki Yang Kedua Syarat Yang Kedua Harus Sudah Menguasai Sudah Di Tangannya Karena Memiliki Belum Tentu Menguasai Contoh Sesuatu Yang Dimiliki Tapi Tidak Dikuasai Contohnya Anda Memiliki Tapi Tidak Menguasai Contohnya Kredit Barang Kredit Sudah Dibawa Itu Berarti Dikuasai Contohnya Kontrakan Anda Memiliki Rumah Kontrakan Tapi Disewa oleh Orang Lain Anda Punya Mobil Rental Disewa Oleh Orang Lain Siapa Yang Memiliki Pemilik Mobil Siapa Yang Menguasai Orang Yang Bawa Sudah Kalau Bapak Punya Rumah Di Kontrak Orang Lain Selama Satu Tahun Mulai Dari Januari Sampai Desember Besok Boleh Enggak Dijual Ketika Bulan Maret Ya Boleh Atau Tidak Kenapa Enggak Boleh Boleh Perjanjian Dulu Enggak Boleh Iya Masih Disewa Kan Baru Baru Dua Bulan Jalan Bulan Maret Awal Maret Dijual Boleh Atau Tidak Boleh Karena Masih Ada Ikatan Sewa Baik Ada Kaedah Begini Asyagil La Yushagil Yang Sibuk Jangan Disibukkan Rumah A ini Sedang Disewa Oleh Seseorang Berarti Dia Sedang Sibuk Karena Dia Sedang Sibuk Maka Jangan Disibukkan Dengan Yang Lain Ketika Dia Disibukkan Berarti Ada Dua Kesibukan Yang Berlangsung Bersamaan Terus Mana Ini Yang Dilakukan Nyewanya Atau Jual Belinya Akhirnya Terjadilah Sengketa Maka Kalau Mau Jual Beli Tunggu Sampai Akat Sewanya Selesai Sehingga Di bulan Maret Sifatnya Baru Rencana Jual Beli Sementara Nanti Transaksinya Dilakukan Akatnya Dilakukan Setelah Akat Sewanya Selesai Bisa Itu Dilakukan Dibahmi Insya Allah Maka Memiliki Tidak Sama Dengan Menguasai Tidak Semua Yang Kita Miliki Kita Kuasai Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Mensyaratkan Kalau Mau Menjual Harus Memiliki Dan Menguasai Barang Gadai Itu Kita Miliki Tapi Dia Dikuasai Oleh Siapa Yang Bawa Sehingga Boleh Dijual Pak Saya Punya Mobil Baru Saya Gadai Ke Bank Tak Sekolahkan Biar Pinter Dijual Boleh Tunggu Dulu Bebaskan Dulu Baru Boleh Dijual Kan Yang sibuk Jangan Disibukkan Ini kaedah Ini turunannya Banyak sekali Sudah Kita lanjutkan Disini Berarti Kalau Penyedia PO Tadi Belum memiliki Dan bahkan Dan juga Belum menguasai Boleh gak Dia menjual Ke pemerintah Ke Menyedia Pendor Atau Ke Tender Gak Boleh Kenapa Gak Boleh Dua Hal Ini Belum Terpenuhi Terus Yang Boleh Dilakukan Gimana Yang Boleh Dilakukan Adalah Melakukan Akat Rencana Jual Beli Rencana Akat Bukan Akat Karena Rencana Akat Tidak Mengikat Sehingga Kalau Sebatang Sebaru Rencana Itu Tidak Disebut Sebagai Akat Dipahami Disini Maka Rencana Akat Janji Akat Bukan Akat Janji Nikah Itu Nikah Atau Bukan Saya Berjanji Akan Menikahimu Itu Sudah Nikah Belum Bahaya Kalau Sudah Nikah Nah Itu Contoh Janji Akat Bukan Akat Janji Akat Sifatnya Rencana Akat Kalau Rencana Berarti Dia Tidak Mengikat Baik Sehingga PO itu Sifatnya Hanya Rencana Tidak Mengikat Kalau Tidak Mengikat Gimana Pak Bisa Dibatalkan Sepihak Sehingga Kalau Misalnya Pihak Pemerintah Tidak Jadi Beli Boleh Atau Tidak Boleh Dan Penyedia PO Tidak Boleh Loro Hati Kenapa Tidak Boleh Sakit Hati Karena Belum Terjadi Akat Akat Dipahami Disini Maka bedakan Antara Akat Dan Rencana Akat Wallah Nah Setelah Anda Melakukan Rencana Akat Terus Anda Menyediakan Barang Tadi Ditawarkan Ulang Harganya Sekian Invoice Sekian Kita Kita Melakukan Akat Silahkan Itu Dilakukan Cuman Yang Jadi Masalah Kadang Pihak Pemerintah Kurang Bisa Memahami Kayak Gini Maka Perlu Ada Kesepakatan MOU Dulu Bagaimana Model Akat Yang Benar Wallah Apakah Dibolehkan Kesepakatan Jual Beli Dimana Jika Kredit Tiga Tahun Harganya Sepuluh Juta Tapi Di Tengah Tengah Pembayaran Pembeli Bisa Melunasi Dalam Waktu Satu Tahun Sehingga Turun Jadi Tujuh Juta Apakah Ini Termasuk Jual Beli Dua Harga Yang Dilarang Jika Disepakati Maka Itu Jual Beli Dua Harga Tapi Kalau Sifatnya Insidental Tidak Disepakati Itu Jual Beli Satu Harga Maksudnya Gimana Pak Saya Kasih Contoh Kalau Bapak Kredit Tiga Tahun Harganya Sepuluh Juta Tapi Kalau Anda Bisa Lunas Dalam Waktu Satu Tahun Kami Kasih Potongan Tiga Juta Jadi Tujuh Juta Oke Deal Bayar Dp Kemudian Melanjutkan Cicilan Akat Yang Terjadi Hakikatnya Ada Berapa Harga Dua Harganya Ada Dua Harga Pertama Harga Satu Tahun Yaitu Tujuh Juta Kedua Harga Tiga Tahun Yaitu Sepuluh Juta Dan Itu Berlangsung Dalam Waktu Bersamaan Di Satu Akat Yang Sama Dengan Objek Yang Sama Dan Itulah Makna Dari Jual Beli Dua Harga Yang Dilarang Kemudian Bedakan Dengan Yang Kedua Akatnya Tiga Tahun Sepuluh Juta Dan Tidak Ada Janji Janji Apapun Kemudian Ketika Menjelang Satu Tahun Pembeli Bisa Membawa Uang Tunai Pak Saya Mau Lunas Sisa Cepat Daripada Gantung Utang Utang Terus Ini Bayarkan Semua Sisanya Lunas Sepuluh Juta Lalu Oleh Penjual Karena Anda Bisa Lunas Lebih Cepat Saya Kasih Cashback Tiga Juta Boleh Tidak Boleh Nah Yang Seperti Ini Satu Harga Cashback Tadi Statusnya Hadiah Bukan Dua Harga Sehingga Cashback Tadi Statusnya Hadiah Dan Hadiah Boleh Diserahkan Ketika Ada Salah Seorang Yang Bisa Memiliki Prestasi Tertentu Di Antaranya Adalah Menjual Bisa Melunasi Dengan Waktu Yang Lebih Cepat Wallahu'ala Assalamualaikum Waalaikumsalam Seberapa Boleh Riba Dilakukan Semisal Pelaku Riba Tersebut Mengalami Sakit Yang Mengharuskan Cuci Darah Menggunakan Asuransi Dan Bekerja Di Lembaga Ribawi Yaitu Leasing Mobil Nah Pertanyaannya Begini Apakah Kalau Dia Bekerja Di Leasing Mobil Maka Itu Akan Membuat Dia Penyakitnya Tertunda Sehingga Akan Menunda Kematiannya Tidak Apakah Akan Membuat Rizkinya Bertambah Tidak Apakah Akan Membuat Jaminan Nanti Penyakitnya Sembuh Tidak Terus Gimana Ya itu Semuanya Hanya Sebab Semuanya Hanya Sebab Maka Jangan Jadikan Musibah Sebagai Alasan Untuk Mengambil Yang Haram Ini Mumpung Ada Musibah Maka Toko-toko Dan Soal Layan Boleh Dijarah Tidak Boleh Haram Hukumnya Tetap Itu Hak Milik Orang Lain Sehingga Tidak Boleh Mengambil Hak Orang Lain Dengan Alasan Musibah Sebagaimana Tidak Boleh Melakukan Transaksi Yang Haram Dengan Alasan Musibah Tid Karena Itu Orang Tidak Boleh Gara Gara Dia Sakit Lalu Dia Korupsi Atau Gara Gara Dia Sakit Kemudian Dia Melakukan Transaksi Yang Dilarang Padahal Tidak Jaminan Ketika Dia Mengambil Transaksi Yang Dilarang Itu Sakitnya Akan Lebih Cepat Sembuh Terus Apa Yang Perlu Dilakukan Yang Perlu Dilakukan Adalah Berusaha Untuk Mencari Penghasilan Yang Lebih Baik Maka Dia Boleh Mengajukan Bantuan Ke Pemerintah Dan BBJS Itu Salah Satu Di Antara Solusinya BBJS Itu Kan Sama Dengan Mengajukan Bantuan Dari Pemerintah Saya Bayar Premi Yang Lebih Sedikit Nanti Pemerintah Yang Nomboi Kekurangan Premi Saya Dan Berdasarkan Pendapat Yang Membolehkan BBJS Metode Seperti Ini Adalah Cara Untuk Mengajukan Bantuan Dari Pemerintah Melalui Melalui Akad Asuransi Antara Rakyat Dengan Pemerintah Wallahu Ta'na Anam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Apabila Si A Memiliki Utang Kepada Si B Dan Si A Ingin Membayar Utang Kepada Si B Namun Si B Sudah Pindah Tapi Tidak Tahu Alamatnya Bagaimana Cara Membayar Utang Tersebut Kalau Ada Orang Yang Punya Utang Kemudian Pemilik Utang Itu Tidak Bisa Lagi Dihubungi Hilang Kontak Saya 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 Mengembalikan Utang Tapi Mustahil Gimana Caranya Nyari Orang Yang Tidak Ketemu Dan Seterusnya Lalu Apa Yang Perlu Saya Lakukan Jawabannya Adalah Ikuti Seperti Yang Dilakukan Oleh Ibn Mas'ud Suatu Ketika Ibn Mas'ud Membeli Seorang Buddha Ternyata Buddha Ini Ngantongi Emas Langsung Ibn Mas'ud Menyusul Ke Pasar Mencari Penjualnya Ternyata Penjualnya Sudah Tidak Ada Sudah Ilang Akhirnya Beliau Tunggu Disitu Penjualnya Tidak Datang Sampai Akhirnya Ibn Mas'ud Karena Merasa Duit Ini Adalah Bukan Miliknya Maka Mas Tadi Disedekahkan Atas Nama Penjual Baik Kalau Kita Beli Sapi Lalu Ternyata Sapi Itu Di kantongnya Ada Uang Satu Juta Uang Itu Milik Siapa Milik Penjual Atau Membeli Kenapa Milik Penjual Karena Yang Kita Beli Adalah Sapinya Bukan Kantongan Sapi Sehingga Apa Yang Ada Dalam Kantong Sapi Wajib Kembalikan Ke Penjual Baik Kemudian Ketika Mau Mengembalikan Anda Tidak Bisa Menjumpai Pemiliknya Bagaimana Solusi Yang Bisa Anda Lakukan Ibn Mas'ud Mencedekahkan Uang Itu Atas Nama Pemilik Mencedekahkan Uang Itu Atas Nama Pemilik Nah Selanjutnya Ibn Mas'ud Berikram Ya Allah Jika Nanti Pemiliknya Datang Dan Ketemu Saya Maka Akan Saya Sampaikan Bahwa Uang Kamu Sudah Saya Sedekahkan Atas Namamu Kalau Dia Ridha Pahala Jadi Miliknya Kalau Dia Tidak Ridha Tak Ganti Dan Pahala Sedekah Itu Milik Saya Begitu Ya Dan Kalau Saya Tidak Ketemu Di Dunia Lalu Nanti Ketemu Di Akhirat Kok Dia Nakih Maka Pahalanya Yang Akan Saya Gunakan Untuk Menutupi Takihannya Sehingga Solusi Yang Diberikan Adalah Sedekahkan Itu Atas Nama Pemiliknya Dan Allah Maka Tau Kepada Siapa Allah Akan Menyalurkan Pahala Dari Sedekah Itu Wallahu A'lam Apa Hukumnya Imam Masjid Marbot Dan Muadzin Mendapatkan Honor Tiap Bulan Dari Pemerintah Kalau Bisa Seperti Ini Subhanallah Seperti Saudi Banget Saudi Qatar Dan Negara Negara Teluk Untuk Para Khatib Imam Masjid Kemudian Muadzin Marbot Semuanya Dilayani Oleh Pemerintah Jadi Ceritanya Begini Disana Orang Wakaf Masjid Bisa Misalnya Pak Saya mau Wakaf Masjid Maka Nanti Tunjuk Tanahnya Bangunannya Jadi Kemudian Setelah Resmi Diserahkan Ke Pemerintah Nanti Yang Menangani Adalah Lembaga Wakaf Kementerian Wakaf Dan Agama Sehingga Masjid Semuanya Di bawah Pantauan Pemerintah Di bawah Kementerian Wakaf Dan Agama Lalu Ketika Ada Isinya Para Imam Para Khatib Kemudian Marbot Yang ada Disitu Pemerintah Yang gaji Masjid Makmur Kegiatannya Dan Biaya Operasional Dari Biaya Operasional Dari Pemerintah Meskipun Asal Wakafnya Berasal Dari Rakyat Ini Model Mesid Yang ada Di Timur Tengah Dan Kalau Misalnya Dilakukan Seperti Ini Di Indonesia Insya Allah Tidak Masalah Bolehkah Menjual Rumah Warisan Yang Dibahkan Untuk Ditempati Bersama Bagi Keluarga Keluarga Yang belum Memiliki Tempat Tinggal Dengan Masyiat Tidak Boleh Dijual Punya Banyak Kebutuhan Maka Satu Ini Mendolimi Saudaranya Yang lain Baik Kaya Dan Miskin Itu Yang Menentukan Siapa Bukan Orang Tua Maka Jangan Gara Gara Ada Anak Yang Kaya Dan Ada Anak Yang Miskin Lalu Orang Tua Mendolimi Yang Kaya Kamu Kan Sudah Kaya Kamu Tidak Saya Kasih Sama Sekali Saya Kasihkan Semuanya Kesaudaramu Yang Miskin Kalau Seperti Ini Caranya Berarti Dia Mendolimi Saudaranya Yang Kaya Tidak Boleh Dia Bisa Nuntut Di Akhir Semua Punya Jatah Warisan Sesuai Yang Allah Tetapkan Misalnya Ada Empat Persaudara Dua Laki Laki Dua Perempuan Yang Laki Laki Semuanya Kaya Raya Yang Perempuan Kere Kere Sekali Sehingga Kalau Dilakukan Pembagian Warisan Laki Laki Dapat Berapa Dua Banding Satu Sak Gendol Sak Pikulan Wanita Sak Gendol Berarti Satu Laki Satu Pikul Pikul Itu Seimbang Ada Dua Loh Ini kan Yang Laki Laki Sudah Kaya Kaya Yang Perempuan Miskin Miskin Terus Gimana Ya Miskin Kan Allah Yang Menentukan Tapi Warisan Tetap Harus Dibagi Sesuai Dengan Porsinya Rizki Itu Allah Yang Ngatur Jangan Orang Tua Ketika Orang Tua Ikut Campur Disini Maka Dia Mendolimi Anaknya Yang Mampu Sehingga Lebih Baskan Saja Masalah Bagaimana Cara Allah Mengatur Rizki Terserah Allah Subhanahu Tahu Nah Pertimbangan Ini Yang Jarang Dipahami Sebagian Orang Tua Sehingga Kita Memang Menyadari Masalah Perasaan Kasian Atau Iba Dengan Anaknya Yang Lebih Miskin Itu Diakui Namun Jangan Sampai Kondisi Seperti Ini Menyebabkan Orang Uah Berbuat Dolem Kepada Anaknya Wallahu Alam Assalamualaikum Waalaikumsalam Jika Jika Kita Mengikuti Bazar Kuliner Terdapat Biaya Sewa Tempat Ada Yang Diawal Melakukan Biaya Pendaftaran Dan Ada Yang Menggunakan Sistem 20% Bagi Hasil Bagaimana Hukum Keduanya Apakah Diperbolehkan Jika Kita Menaikkan Harga Makanannya Karena Untuk Biaya Tersebut Berarti Posisi Penanya Sebagai Pengguna Lapa Lapa Yang Itu Menjadi Hak Panitia Penyelenggara Expo Karena Dia Ketika Menggunakan Tempat Itu Sewa Dari Pemilik Tempat Pemilik Auditorium Lalu Setelah Dia Sewa Dia Sekat Pakai Partisi Pakai Partisi Lalu Dia Sewakan Ke Para Pedagang Dibukalah Pameran Dibukalah Expo Terus Gimana Ini Akatnya Bisa Dua Pertama Akat Jasa Sehingga Fix Bapak Bayar Expo Ini Perhari 3 Juta Berarti Kalau Anda Ikut 9 Hari 9 Kali 3 Juta Cara Seperti Ini Akatnya Ijar Mau Dia Untung Dia Ruki Tidak Perlu Dipikirkan Cara Yang Kedua Adalah Pakai Akat Musyarokah Kamu Boleh Ikut Jualan Disini Tapi Nanti Karena Kami Sudah Ngasih Modal Kamu Dalam Bentuk Stan Maka Kamu Nanti Harus Bayar Ke Saya 20% Sehingga Dengan Cara Yang Kedua Ini Maka Pihak Pemilik Expo Atau Penyelenggara Dia Berat Mendapatkan Hasil Sesuai Dengan Porsi Yang Disepakati Wallah Ba'ala Sudah Ngantuk Ngantuk Itu Menular Gimana Kita Makan Siang Dulu Terus Balik Lagi Alhamdulillah Mungkin Bagi Penanya Langsung Silahkan Silahkan Ada Yang Siap Ini Kita Fokus Di Ribah Bukan Rabi Jadi Di Luar Itu Silahkan Ini Mau Mengutarakan Tentang Apa Perasaan Saya Masya Allah Masya Bahwa Bukan Itu Kalau Saya Melihat Yang Beragama Itu Seharusnya Menjadi Pencerahan Dan Keberikan Orang Beragama Saya Itu Agak Apa Ya Dalam Badi Saya Kurangan Ya Kurang Enak Mungkin Ke Bapak Bapak Mungkin Tidak Jadi Saya Melihat Itu Banyak Bagi Tiga Satu Agama Sebagai Amalan Amalan Saja Dikuarkan Kemudian Agama Dijandikan Sesuatu Materialistis Ketiga Yang Paling Sekarang Agama Dikaitkan Dengan Kositis Semua Ini Sebetulnya Tidak Ada Masalah Misalnya Agama Pembetul Pahala Kalau Anda Membaca Ini Seribu Kali Pahalannya Yang Tidak Ada Yang Saya Kira Yang Jadi Pekanan Saya Dengan Adanya Seperti Itu Kenapa Tidak Membuat Orang Orang Menjadi Misalkun Pulang Dari Zikir Pulang Dari Tetap Hanya Dari Rumah Kasah Itu Contoh Yang Pernas Kemudian Yang Dua Tentang Agama Nah Di Sihir Yang Banyak Pengumuman Hukum Kenapa Tidak Umrom Dan lain-lain Terus Kumpul Kumpul Tidak Datangnya Kemudian yang ketiga, agama dikaitkan dengan politik Itu pun tidak apa-apa di dalam agar agama Kita juga memang di dalam agama itu juga tetap berpolitik Tetapi sayangnya, kita kalau melihat keadaan sekarang ini Yang terakhir dalam daya sekarang ini Alpohonan itu kakayanya mau diambil Yang namanya non muslim Yang namanya kapir, mau bilang gimana kalau surat ini diambil kapir atau seperti itu Jadi ini ada kecepatan dalam hati saya yang tidak enak Walaupun itu sesuatu yang benar tapi porsinya terlalu berkepikir Terima kasih Waalaikumsalam Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim Bingung saya mulai dari mana Hadirin yang dirimakan Allah subhanahu wa ta'ala Allah menjadikan Islam sebagai rahmatan Dil'alamin Sehingga Islam bisa menjadi sumber kebaikan bagi siapapun Yang mempelajarinya dan mengamalkannya Karena itu Karena itu Allah ta'ala menyatakan dalam Al-Quran Bahwa Al-Quran itu Aku turunkan kepadamu Al-Quran sebagai Penjelasan untuk segala sesuatu Maka Al-Quran menjelaskan masalah A, B, C dan seterusnya Sebagaimana Al-Quran menjelaskan tentang masalah perekonomian Al-Quran menjelaskan tentang masalah politik Al-Quran menjelaskan tentang masalah berda'wah Al-Quran menjelaskan tentang masalah-masalah yang baik Nah selanjutnya Sikap kita bagaimana Maka gunakan penjelasan itu Sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya Penjelasannya sampai pada level Misalnya sampai pada level 5 Maka tolong jangan dikurangi, jangan ditambahi Karena mengurangi dan tambahi dalam masalah ini Mengubah bagian dari agama Dan mengubah bagian dari agama Itu perbuatan Mereka telah mengganti-ganti kitab Taurat Yang tidak pada tempatnya Sehingga yang ini diganti, yang itu diganti, dan seterusnya Nah selanjutnya muncul fenomena Sekarang bagaimana kalau ada orang yang Prinsip agamanya hanya sebatas Yang dipikirkan amal, 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 dan amal Ya tidak ada salahnya ketika orang ingin Mendapatkan sangu yang banyak di Hari kiamat Cuman perlu diperhatikan bahwa agama Tidak hanya sebatas di porsi amalmu saja Tidak hanya sebatas di masjid Agama juga ada di rumah Aturan rumah tangga ada gak di dalam Islam? Banyak sekali Bahkan masuk dalam kajian fikih khusus Yang disebut dengan fikih usrah Menunjukkan kalau aturannya banyak Nah yang disayangkan Ketika orang pulang tikir kok sampai rumah ngapusi Setelah selesai sholat Kemudian dia buka jilbab, buka aurot Berarti dia mempraktekan sebagian ajaran syariat Dan dia meninggalkan ajaran syariat yang lain Dan itulah keterbatasan manusia Ya kita perlu maklumi saja Karena setiap orang tidak ada yang tercipta secara sempurna Sehingga selesai melakukan ibadah Dia melakukan maksiat Dan begitu seterusnya Dan Allah mengampuni siapa saja diantara hambanya yang dia gendaki Kewajiban yang bisa kita lakukan adalah Mengingatkan kepada yang bersangkutan Agar kembali kepada aturan Dan juga terutama bagi diri kita sendiri Masalah apakah nantinya dia berubah atau tidak Itu di luar kemampuan manusia Karena kembali kepada hidayah Allah Ta'ala Termasuk diantaranya adalah Menjadikan agama sebagai komoditas politik Kalau agama sebagai komoditas politik Ini jelas tidak benar ya Tapi kalau memahami Islam Untuk menjawab tasus politik Silahkan, itu benar Ada fikir siasa Fikir tentang masalah siasa Siasa itu artinya politik Banyak buku yang ditulis oleh para ulama Siasa syariyah Seperti tulisannya Kemudian para ulama yang lain juga memilikinya Al-Mawarti memiliki Ahkam Sultaniyah Sehingga Islam bisa menjawab Bagaimana situasi politik ada di Masyarakat Tapi kalau agama dimanfaatkan Untuk kepentingan politik Misalnya ya Dia main soko kepada para Kiai Biar nanti ikut mendukung Dirinya Kemudian mengajak masyarakat Agar ikut mendukung dirinya Maka jelas ini tidak boleh Dia memanfaatkan status sosial Sang Kiai Yang sudah dipercaya masyarakat Agar bisa Memenangkan dirinya Ada sebuah kasus Tapi Wallahu'alam Ini sebatas ilustrasi atau beneran Saya tidak tahu Cuma saya dapat broadcast begitu saja Ceritanya begini Di sebuah masyarakat sedang ribut Karena ada orang yang Punya anjing Lalu anjingnya mati Terus di kafani Itu ya Dapat itu pak Nah itu kan kejadian Ketika sang Pemilih anjing bilang Siapa yang jadi imam Untuk sholat jenazah anjing ini Akan dikasih 100 juta Kiai berubah Pikiran Kejadian real Saya ingat ini ya Diceritakan oleh Bapak Hashim Muzati Sewaktu stadium general Di Uwin Sausunan Kalijaga Di Yogyakarta Kejadian ini ada di Jember Tersebutlah Sebuah perusahaan rokok A Perusahaan rokok A ini adalah Pemasok dana terbesar Untuk pembangunan kantor DPW NU Jember Akhirnya diluarkanlah Bahsul Masail Berkumpul Para Kiai NU disitu Di DPW NU Jember Dalam Bahsul Masail Salah satu yang dibahas adalah Apa hukum rokok Jadi ini Dewan Suro ya Dewan suka rokok Dibahaslah Di Dewan ini Tentang apa Hukum rokok Setelah dikaji-kaji Dengan Menyebutkan Dalil-dalil Dan Qawul para ulama Akhirnya Dewan ini Memutuskan Bahwa Rokok Hukumnya Haram Di DPW ini Memutuskan Rokok Hukumnya Haram Kemudian Salah satu Anggota angkat tangan Saya tidak sepakat Dengan Keputusan ini Karena Kalau rokok Hukumnya Haram Maka kantor ini Gagal untuk Dibangun ulang Gagal untuk Dilanjutkan Pembangunan Karena penyupli Dana terbesar Donator terbesar Untuk kantor ini Adalah Pabrik rokok Akhirnya Sedang ditutup Dalam keadaan Fatwa Digantung Pertemuan berikutnya Dilakukan pembahasan Bahsul Masail Dengan tema yang sama Seputar masalah rokok Keputusannya Kata beliau Yang ini bikin gergeran Satu Ruang auditorium Bahwa Dari hasil Bahsul Masail Rokok Menurut Bahsul Masail DPWNO Jember Hukumnya haram Kecuali Rokok A Ini Pak Asyik Muzadi Yang cerita ya Subhanallah ya Akhirnya Beliau ngasih kesimpulan Jadi memang benar Bahwa Yang namanya Harta dunia Itu bisa Mengubah fatwa Maka orang Berani untuk Beda pendapat Demi pendapatan Wah kalau kayak gini Apa-apaan Kasian masyarakat Yahudi Dilaknat oleh Allah Gara-gara masalah Seperti ini Pelanggaran terbesar Yahudinya adalah Para pendetanya itu Jadi mereka Mengubah-ubah Hukum Allah Ya sudahlah Yang penting Pokoknya masyarakat seneng Yang penting Bapak suka Akhirnya Fatwanya diganti Kitabnya diubah Menyesuaikan Apa yang dibutuhkan Sehingga yang terjadi Bukan kiai Yang mengendalikan Masyarakat Tapi kiai Dikendalikan oleh Yang mengikuti Pasar Wah gawat Kalau kiai Harus mengikuti Pasar Apa yang diinginkan Masyarakat Diikuti Itu bisa berbahaya Agama rusak Gara-gara Seperti ini Karena itulah Imam Sufyan Ibnu Uyayna Pernah mengatakan Ada tiga hal Yang merusak agama Yang pertama adalah Al-muluk Para raja Wa maafsadad dina Illal muluku Wa ulama usu Yang pertama adalah Para raja Yang mereka membuat Kebijakan-kebijakan Yang ganggu masyarakat Ganggu agama masyarakat Misalnya buat kebijakan Pendidikan agama Di sekolah Dihilangkan Atau membuat Kebijakan Apalagi misalnya Porsi Atau tidak boleh Mengadakan Tahfit Quran Di sekolah SD Misalnya Kemudian yang kedua Wa ulama usu Dan orang-orang Ulama yang su Ulama yang jahat Kata Zainutin MZ Jadi kalau pemerintah Mendekati ulama Itu bagus ya Karena berarti dia ingin Belajar agama Tapi kalau ulama Mendekati pemerintah Itu yang bahaya Karena pasti dia punya Maksud dan tujuan yang lain Untuk kepentingan dunia Dan rata-rata Ulama usu Seperti ini Sehingga dia menjual agamanya Demi untuk mendapatkan Kenikmatan dunia Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Janganlah kamu menjual Ayat-ayatku Dengan harga yang murah Dan disitu ada dua pendapat Di antara ulama Pendapat pertama mengatakan Jangan menjual Ayat-ayatku Dengan harga yang murah Maksudnya Jangan kamu Menyimpangkan Ayat-ayat Al-Quran Dalam rangka Untuk mendapatkan dunia Sehebat apapun Besarnya Sehebat apapun nilainya Gak boleh Ini pendapat yang pertama Dan inilah adalah Pendapat ulama yang baik Pendapat kedua mengatakan Bahwa yang dimaksud Jangan kamu menjual Agamamu Jangan menjual Ayat-ayatku Dengan harga yang murah Maksudnya adalah Jangan menjual Ayat Allah Menyimpangkan Ayat Allah Jika harganya sedikit Tapi kalau mahal Boleh Dan ini pendapatnya Orang liberal Ulama usuh tadi Saya mendengarkan ini Dari guru saya Yang bernama Al-Ustadz Didi Haryanto Yang punya pondok Di Daerah Mana Wadi Mubarak Pondok Wadi Mubarak Di mana Pokoknya di daerah puncak Di Bogor Jadi beliau bercerita Ada salah satu kawannya Lulusan Mesir LC Mesir LC Mesir Ketemu Ustadz Didi Ini termasuk Senior Ustadz Didi kan senior Kawannya LC Mesir Sama-sama asal Madura Ketemu Ustadz Didi Dia ikut liberal Kamu itu kenapa Kok suka nulis Seperti itu Itu kan bikin kacau Kaum muslimin Pendangkalan akidah Kaum muslimin Dan seterusnya Apa jawab dia Yang dilarang oleh Allah itu Jangan menjual Ayatku dengan harga murah Ini harganya mahal Dolar Belasan juta ini Jadi kalau saya menerbitkan Satu artikel Bikin kisro di masyarakat Itu belasan juta Mengalir Dan itu mahal Sehingga tidak masuk Dalam larangan Allah Wala tashtaru biayati Tamanan kolilah Jangan kau menjual Ayatku dengan harga yang Murah Ini harganya mahal Boleh Ada khilaf diantara Wallahu ta'ala Maka Yang bisa kita lakukan adalah Keseimbangan antara Ilmu dan amal Dan bergabunglah Dengan komunitas yang baik Apalagi di zaman yang Namanya kesesatan Begitu mudah Untuk diutarakan Di masa silam Tidak ada orang yang Sampai berani mengatakan Non muslim Tidak boleh mengatakan Kafir Tapi katakan non muslim Belum ada yang berani Seperti itu Sekarang baru berani Di masa silam Tidak ada orang yang Berani dengan terang-terangan Mengatakan Yang berjenggot Goblok misalnya Ada gak dalam Sejarah dakwah Seperti itu Terang-terangan Kalau di belakang Dia ngomong Kayak gitu Itu urusan di belakang Tapi di depan Panggung Di depan umum Bahkan di forum Terbesar Sebuah ormas besar Berani ngomong Kayak gitu Itu kan disaksikan Semua orang Atau kemudian Ada orang yang Berani mengatakan Misalnya Oh setan Ikut sholat berjamaah Alhamdulillah Syukur kalau Ikut sholat berjamaah Berarti setannya Tobat Gak ada orang yang Berani mempermainkan Agama dalam Taraf seperti ini Terang-terangan Sampai sekarang Ketika orang-orang Liberal itu Digugat untuk Satu kalimat Anjing Hu Akbar Sampai sekarang Kan itu tetap Jadi jargon mereka Satu kejadian Di Mana Solo Itu kan berulah Ada yang mengatakan Anjing Hu Akbar Nah itu kalau Mau dihakimi oleh Masyarakat Ya negara membelah Gak bisa Karena ini harus Melalui proses hukum Panjang Dulu Sepakai ribut-ribut Dulu di Monas Sampai 7 juta Orang kumpul Itu baru bisa Energinya Terlalu berat Untuk bisa Memperkarakan Orang yang Menghina Islam Untuk mengeluarkan Atau untuk Memperkarakan Orang yang Menghina Islam Itu butuh energi Yang terlalu berat Itulah di zaman sekarang Harus sampai Kumpul sekian Juta orang Dan seterusnya Wallahu ta'ala Dan kita mohon Kepada Allah Semoga Allah melindungi Kau muslimin Dan Ujian itu Akan semakin Membuktikan Siapa yang Mumin Dan siapa Munafik Akan semakin Kelihatan Sebagaimana Ini telah terjadi Di masa silam Kalau kehidupan Masyarakat itu Datar saja Munafik Bersembunyi Mumin Juga biasa saja Sehingga Tidak kelihatan Begitu terjadi Tragedi Seperti Peristiwa di Suria Mumin Munafik Kelihatan Dulu Dan siapa Ulama Ulama Usu Yang mereka Lebih Sering menyerang Al-Sunnah Pro kepada siapa mereka Ulama Usu Mendukung Bashar Al-Assad Dengan semua Kekejaman yang Dia miliki Muhammad Al-Hasun Ramadan Al-Buti Kemudian Para ulama Ulama Yang Berideologi Ash'ari Yang lainnya Mendukung Bashar Al-Assad Di Suria Saya bicara Untuk konteks Suria Sementara Para ulama Al-Sunnah Mereka Terusir Ada yang Dibantai Ada yang Dibunuh Dan seterusnya Sehingga Adanya fitnah Semakin Menampakkan Mana Emas Yang asli Dan mana Kotorannya Karena Fitnah Sebagaimana Namanya Fitnah itu Adalah Media Yang digunakan Untuk Meneliti Kadar Kemurnian Emas Fitnah itu Kan Emas Dibakar Terus Terpisah Emas Asli Sekian Ini Campurannya Sekian Nah Proses ini Namanya Fitnah Itu Makna Asal Fitnah Secara Bahasa Maka Seperti itu Pula Yang terjadi Di Masyarakat Ketika Terjadi Fitnah Berbagai Macam Peristiwa Gejolak Di Masyarakat Gesekan Gesekan Dan Seterusnya Terjadi Maka Munafik Bermunculan Mulai Berkepermukaan Semakin Kelihatan Biarkan Mereka Berbicara Maka Kita Akan Tahu Agamanya Sehingga Dulu Kalau mereka Dipungkam Diam Saja Tidak Berani Sekarang Mereka Berbicara Adanya Pasal Penisahan Agama Kemudian Kesepakatan Tiga Menteri Untuk Bisa Menggunakan Senjata Ini Dalam Rangka Memperkarakan Mereka Yang punya Masalah Cukup Berat Akhirnya Mereka Bebas Untuk Berbicara Jadi Panjang Memang Kalau Masalah Politik Ada yang bertanya Langsung Dari belakang Siap Selamat Umar Mikro Assalamualaikum Waalaikumsalam Baik kita Dahulukan Ini dulu ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Mana yang lebih kuat Antara wasiat Orang tua Dengan hukum Waris Misalnya Orang tua Berwasiat Agar harta Dibagi rata Anak laki Maupun perempuan Nah Jawabannya Wasiat Tidak berlaku Bagi ahli Waris Sehingga Meskipun Orang tua Sudah berwasiat Ditulis Saksi Seluruh Orang Kampung Batal Kalau pakai Katok ditujukan Kepada ahli Waris Karena Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Mengatakan La wasiat Li waris Tidak boleh Ada wasiat Bagi ahli Waris Selanjutnya Silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Terima kasih Pertanyaan dari suami saya Orang tuanya meninggalkan dua yang di rumah Yang satu di kota Yang satu di Sumatera Lalu Terjadi Apa ya terjadi Apa ya terjadi Dari adiknya 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 di Sumatera Adiknya meminginkan Semua yang di Sumatera Sementara Kakaknya Inginnya Dijual Keduanya Lalu dibagi Dua Suami saya Tidak ada Tidak sepakat Dengan adiknya Itu bagaimana Jumlah anaknya berapa Jumlahnya dua Dua Kakak adik Suami sebagai kakak Adiknya yang ada di Sumatera Baik Yang adiknya Laki perempuan Sama Laki-laki ya Saya tidak tanya Suami ibu Laki atau perempuan ya Jelas Baik Jadi Dua anak laki-laki Berarti ketika Mendapatkan warisan Dibagi Bagi dua Sama Persis ya Orang tua Bapak atau ibu Dua-duanya sudah meninggal Keduanya Semuanya sudah meninggal Untuk rumah ini Di Sumatera itu Pihak keluarga Dari Bapak-bapak Tidak diinginkan Menjualnya Ke orang lain Ini harus Ke saudara Sini Insyaallah Itu diperbolehkan Jadi begini Warisan Wajib dibagi Warisan Wajib Dibagi Berdasarkan firman Allah Ta'ala Faridhotam Minallah Warisan itu Adalah Kewajiban Dari Allah Setelah Allah Menjelaskan tentang Masalah warisan Allah katakan Faridhotam Minallah Itu kewajiban Dari Allah Karena itu Warisan Wajib dibagi Jika tidak Membagi warisan Maka dia Melanggar Kewajiban Dari Allah Selanjutnya Cara Membaginya Telah Allah Tentukan Kalau laki-laki Dua-duanya Berarti dibagi Dua Terus bagaimana Kalau misalnya Salah satu Ingin memiliki Aset Yang ada Misalnya Adik ingin Menguasai Aset rumah Di Sumatera Sah-sah saja Tapi harus Porsinya Sah Sama Nah ngitungnya Gimana Pak Ya tinggal Pakai appraisal saja Rumah di Jakarta Harganya berapa Misalnya Satu M Yang di Sumatera Berapa Misalnya Satu setengah M Misalnya Lebih gede Berarti nanti Disusui Disusui ya Berarti yang Lima ratus juta Dibagi Dua Nanti adik Nyusui Dua ratus lima puluh Dipahami disini Maka Masalah Posisi dimana Sesuai kesepakatan Yang penting Porsinya Sah Sama Untuk menentukan Porsi Anda bisa Ngundang Tim appraisal Atau Pihak siapapun Yang kira-kira Bisa Memberikan Penilaian Untuk aset Yang ditinggalkan Ditinggalkan oleh orang tua Cukup Baik Masya Allah Ini ada Skema Gimana cara Bacanya Buat Sedangkan Di satu sisi saya meletakui bahwa Proses pembayaran Biak Goput itu Pembeli Akan Percampuran Peran Dengan Menggunakan Gopay Nah Di satu sisi lain Gopay itu Pasti Hampir Mendapatkan Dispon Artinya Potongan harga Dan karena potongan harga tersebut Jadi pembeli akan Lebih memilih menggunakan OP Nah itu bagaimana Dari sisi penjual Wallahualam Saya kasih ilustrasi seperti ini Ada orang Nabung di bank Yang disitu ada ribanya Ada bunganya Kemudian kita membuka toko Lalu toko kita menyediakan Mesin edisi Kemudian dia membayar Pakai debit Dapat duit kan kita Duit ini halal Halal kenapa Ini hak saya Karena saya sudah memberikan layanan kepada konsumen saya Dengan saya berikan barang saya Maka dia harus bayar Bagaimana cara dia membayar Terserah dia Mau dia utang gopay, mau dia utang bank Mau dia ambil duitnya sendiri Dia mau dapat diskon dari gopay Atau yang lainnya Itu bukan urusan mercan Maka di posisi ini Mercan Atau warung Hanya berkepentingan Bahwasannya Saya sudah Ngasih makanan untuk kamu Kamu harus bayar Kok dia misalnya Nanti dulu pak yang tak curikan duit dulu Anda kalau tahu seperti itu Ini dolim Tidak boleh Pak saya tak utangkan ke tetangga sebelah dulu Silahkan itu urusan bapak Yang penting saya dibayar Masalah dia utang pakai akat riba gimana Terserah dia Bukan urusan Kita Wallahu'alam itu yang saya pahami Sehingga di posisi mercan seperti ini Insya Allah Yang saya pahami Masih longgar insya Allah Wallahu'alam Warung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Itu Lagi dan perempuan Bukan kogitnya Apakah dipisah Atau Bercambung Begitu saja Kita tidak Tentang dosa Bercambung Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jadi Ada transaksi Ada amar ma'uruh Naimungkar Yang terjadi adalah Ketika Transaksi yang kita lakukan Dilakukan oleh orang Yang sedang melakukan kemungkaran di depan mata kita Maka apa yang harus kita lakukan Kalau pakai jawaban ideal Ingatkan Kalau pakai jawaban ideal Sehingga ketika ada orang yang beli Dan dia bukan mahrum Laki-laki perempuan Kemudian dia mau ke warung kita Lalu kita ingatkan Mas kalau pacaran Jangan di tempat saya Baik pak Kalau begitu saya bungkus saja Ya Tidak boleh pacaran sama sekali ya Mau di tempat saya Maupun di tempat yang lain Sehingga kalau misalnya Anda membatasi diri Tidak mau melayani Orang yang Masuk Yang bukan mahrum Sah-sah saja Dan idealnya seperti itu Cuma kita sangat yakin ya Ini akan susah dilakukan Hotel sudah berhasil melakukan itu Di beberapa yang berlabel syariah Sangat terlarang Membawa tamu lawan jenis Karena budaya timur Ini juga termasuk pelanggaran Budaya Indonesia ini juga termasuk pelanggaran Terlepas dari aturan agama Sangat terlarang membawa tamu lawan jenis Orang bule ketika masuk Bawa tamu lawan jenis Pasti gak berani dia Karena itu sudah jadi aturan Nah bisakah itu dibuat aturan yang sama Di rumah makan Sangat terlarang membawa Kawan lawan jenis Yang bukan mahrum Kalau bisa Berarti anda Membersihkan tempat warung makan anda Dari tindakan Maksiat Jadi tempat kita Dipakai maksiat orang lain Kita diam saja Maka mungkin idealnya Ini Mohon ini bukan mahrum ya Yang putri di sebelah kanan Yang putri di sebelah kiri Kalau jadi beli Insyaallah media dakwah Kalau dia mau pacaran di luar Setelah itu keboncengan Itu di luar kemampuan kita Itu urusan pribadi dia Wallah Cukup insyaallah ya Tentang adhan ya Jadi kalau pembelinya adalah Konsumen yang wajib berjamaah Maka Boleh ditunda pelayanannya Bapak Mari kita sholat berjamaah Tapi kalau konsumennya Orang yang tidak berkewajiban Berjamaah Seperti perempuan Maka nanti dilayani oleh Karyawan perempuan Sehingga Warung tidak perlu tutup Tapi gantian jaga Semoga apa yang kita bahas ini Bermanfaat Dan mohon maaf jika ada Banyak kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih